Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis Dan bagikan channel ini, berikan jempolnya Agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda berbagai informasi yang bermanfaat Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami Dengan subscribe, share, dan juga Membagikan jempolnya, kami ucapkan Terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam Dan kami doakan Anda selalu diberikan Kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah Mari kita melihat Sebuah insight mengenai Perkiraan apa yang akan terjadi di pasar modal Indonesia hari ini Atau yang biasa kita panggil market outlook Untuk perdagangan hari ini Selasa 22 September 2020 Kita akan mulai dengan Apa yang terjadi di market Amerika tadi malam Market Amerika tadi malam Turun cukup dalam Tapi tidak Sama besarnya Penurunannya lebih disebabkan karena Adanya potensi Memburuknya efek virus corona dan juga Adanya ketidakpastian soal Kebijakan stimulus lanjutan Yang membuat Berbagai Berbagai Trader Kebingungan Kebingungan Kalau kita lihat memang Tadi malam Saham-saham tech Yang biasanya Turun paling dalam Justru hari ini Turun paling sedikit 0,13% Jadi Nasdaq turun 0,13% Atau 14,5 poin Ke 10.779 S&P 500 S&P 500 Mencatatkan Empat hari berturut-turut penurunan Terakhir tercatat Penurunan empat hari itu adalah Bulan Februari Dan turun 34,8 poin Atau 1,16% Ke 3.281 Sedangkan Dow Jones Mengalami Pelemahan Paling dalam 509,7 poin Atau 1,84% Ke 27.148 Kalau kita lihat Market Eropa juga Membara Dan dalam Dengan Tingkat kedalaman yang berbeda-beda juga CIC Perancis Memimpin Apa ya namanya Pelemahan paling sedikit Dengan Negatif 186,1 poin Atau 1,22% Ke 4.792 Dan Futsi 100 Indeks London Mengalami Pelemahan cukup dalam 3,38% Atau 202,7 poin Ke 5.804 Dan GDXI Atau Daxurang Food Jerman Yang terdalam 573,8 poin Atau 4,37% Ke 12.542 Dan TelKM NYSE sendiri Atau Telkom Indonesia Yang diperdagangkan Di New York Stock Exchange Mengalami Penurunan Cukup dalam 1,93% Atau New York Stock Exchange Jadi Harga Telkom Di New York Dan harga Telkom Di Indonesia Biasanya Tidak bisa berpaut jauh Kemudian Eido ETF Indonesia Yang ada di Amerika Juga terpukul Minus 1,94% Ke 17,71 Kemudian Kemudian Kalau kita lihat Komoditi Hanya ada satu Yang positif Dari semua Komoditi Yaitu Batubara Dengan Batubara New Castle Memimpin Penguatan Naik 0,77% Atau 0,4 poin Ke 52,45 Dan Batubara Rotterdam Mengalami Penguatan 0,19% Atau 0,1 poin Ke 52 Dari antara Komoditi-komoditi Yang turunnya Paling sedikit Adalah Timah Hanya 0,44% Atau 80 poin Ke 18.045 Lalu Disusul Nickel Negatif 302,5 poin Atau 2,04% Ke 14.547 Lalu Disusul Gold Atau emas Yang turun 2,27% Atau 44,60 poin Ke 1917,50 Dan CPO Negatif 2,42% Min 75 poin Ke 3024 Dan Yang paling banyak adalah Minyak Atau WTI Oil Negatif 1,52 poin 1,52 poin Atau 3,7% Ke 39,59 Dan Kalau kita lihat saat ini Karena bursa Jepang atau Nikkei masih tutup Maka yang jadi patokan kami adalah S&P S&P SX 200 Atau indeks Australia Yang saat ini posisinya adalah 5,779 Atau negatif 0,74% Minus 43,20 poin Dan Kospi Korea Yang negatif 12,06 poin Atau minus 0,5% Ke 2,377 poin 33 Dan Kalau kita Melihat Gambaran Dari Indeks Asia yang dibuka Baik Korea maupun Australia Merah Ada sedikit harapan Dari DJF atau Dow Jones Index Future Yang pagi ini dibuka menguat 0,32% Atau 87 poin Ke 27.142 Dan Pelemahan DXY Atau Dollar Index Yang melemah 0,11% Ke 93,560 Menerbitkan sedikit harapan Bahwa Andai kata hari ini Market Asia terjungkal Terjungkalnya tidak terlalu dalam Seperti kemarin Dimana Market Asia Betul-betul dipukul oleh Dow Jones Future Di Pertengahan Setelah break Babak Kedua Indeks ya Setelah break Makan siang ya Kemudian Kalau kita lihat Kurs rupiah sendiri Sebenarnya posisinya cukup baik Di 14.549 Tentu kurs rupiah yang demikian Cukup Membuat IHSG Punya Sedikit kekuatan Untuk menghadapi Tekanan Dari Gursa global Hari ini Dan Kita berharap Hari ini Walaupun Kami sendiri Memprediksi Dari market Review Kemarin Bahwa IHSG hari ini 55% merah Kami tidak mengubah Prediksinya IHSG 55% merah Kecil Tapi Dengan melihat Dow Jones Future Yang Hijaunya cukup lumayan Dan cukup Strong Kami berharap Bisa Tekanannya Tidak terlalu besar Dan Mungkin Bisa Sedikit Memantul Kita berharap Tapi kembali lagi Kita serahkan Pada market Dan Andai kita turun pun Kami berharap Tidak terlalu dalam ya Jadi 55% merah Dan Ada sedikit harapan Dari Negatifnya DXY Dan Positifnya Dow Jones Future Demikianlah Market Outlook Untuk Perdagangan hari ini Tetap sehat Tetap semangat Maju terus Dalam mencapai Profit maksimal Di pasar modal Indonesia Dan Jangan lupa Untuk selalu Berusaha Berbahagia Sampai jumpa Di berbagai insight Dan informasi Bermanfaat berikutnya Dari Carakaya.id Sampai jumpa Bermanfaat berikutnya